Nah siapa sangka kejadian-kejadian yang membuat Ishiki awalnya panik Karena serangan milik Hokage yang mengurangi sisa waktu hidupnya Kini angin mulai memihak kepada Ishiki Keadaan berbalik Seperti yang dikatakan Kurama Meski ini adalah teknik bintang buah super cepat Tetap saja Naruto Kita tidak akan mungkin mengalahkannya Yang harus kita lakukan adalah memaksa terus mengenai tubuh Ishiki Dan kehabisan sisa waktu dengan sendirinya Kondisinya malah mirip Kaguya dahulu Oke Yang menarik ini adalah tentang 10 menit berharga Dari Otsusuki-Otsusuki yang beruntung Halo bro balik lagi dengan channel Daftar Review TV Nah kali ini kita akan membahas mengenai Kejadian menarik dan keberuntungan Ishiki Otsusuki Pada dasarnya kita pasti sudah tahu Kurama mengatakan kita tidak akan menang melawannya Karena dampak dari teknik ini begitu besar Dan mungkin kitalah yang akan mati sebelum dia Naruto Jadi kau harus dengan bijak menggunakan teknik ini Meski dengan keadaan kita berbeda disini sekalipun Dengar Naruto Jangan berpikir untuk mengalahkannya Fokus pada melancarkan serangan saja Bug seperti petunjuk Yang mengincar menang dengan keputusan tepat Potong terus sisa hidupnya Sebelum milik kita sendiri yang habis Dan secara terus-terusan Naruto memukul menghajar Ishiki Sampai akhirnya di suatu titik Sasuke menyadari Cakra Naruto semakin berkurang terus-menerus Dan benar saja Kondisi ini langsung dimanfaatkan oleh Ishiki sendiri Ia membalikan tubuh Naruto dan gantian memegang lehernya Dengan wajah yang masih sedikit khawatir Dengan sisa hidup yang semakin berkurang Setidaknya tinggal 10 menit saja Ishiki berpikir keras sambil menahan Naruto Ketika harus menyiapkan karmanya kepada wadah tersebut Naruto yang saat itu sengaja mengulur waktu sambil memancing Ishiki akhirnya Malah ditekan sangat keras oleh Ishiki Namun sesuatu dirasakan oleh Otsusuki tersebut Ya, Ishiki merasakan cakra milik Kawaki Sambil mengatakan Lagipula yang akan bertahan adalah aku Ishiki Otsusuki Bukan kau makhluk rendahan Bagaimanapun pemenangnya tetap aku Hokage Dan tiba-tiba Kawaki dipanggil Dan jatuh ke medan pertempuran tersebut Inilah momen yang membuat Sasuke dan Naruto tidak percaya akan hal ini Bahkan Kawaki sendiri juga tidak tahu apa yang terjadi Ia barusan berbincang dengan Amado dan tim Konoha Namun tiba-tiba portal ini muncul Dan dirinya tersedot Dan inilah jawabannya Ishiki menyadari bahwa tangan kanan milik Kawaki itu berfungsi melalui cakra Hokage Aku berterima kasih padamu berkat tautan usil itu Aku bisa mendeteksi Kawaki Dan membawanya kesini Di saat-saat terakhir Inilah momen krusial bagi Ishiki sendiri Dan kekalahan dari Naruto Karena dampak dari Barion Mode Pertanyaannya apakah kisah selanjutnya Ishiki menanamkan cakranya kepada Kawaki Hmm Inilah hal yang mungkin sangat dinantikan Kita tahu Sejujurnya itu Naruto dan Sasuke sendiri juga tidak mampu mengalahkan Ishiki Bahkan dengan Barion Mode Level ketahanan tubuh Shinobi dan Otsusuki ini mungkin berbeda Kita jadi teringat tentang kisah masa lalu dimana Kaguya bangkit Dan Naruto Sasuke yang sangat powerful dengan kemampuan baru mereka Rikudo Mode Berhasil mengejutkan Madara Namun melawan Kaguya sepertinya sama saja mereka bahkan kesusahan Apalagi tidak adanya bantuan dari Rikudo Senin Saat itu seperti semua ninjutsu yang dikeluarkan Naruto dan Sasuke tidak berhasil Di hadapan Kaguya Pada intinya pun Bukan Naruto dan Sasuke yang berhasil menyegel Kaguya Namun Rikudo Senin Tim 7 hanyalah perantara dari rangkaian segel tersebut Karena Rikudo Senin sudah tidak memiliki tubuh lagi Dan pasti kita semua setuju Jika sampai saat itu pun level Kaguya berada di atas Naruto dan Sasuke Bahkan Kakashi dengan Susano barunya Jika kita hubungkan kondisi ini dengan era saat ini Ishiki yang juga pasangan dari Kaguya Meski belum memakan buah cakra kemampuannya sebeda sini Ia hanya perlu memiliki wadah yang tepat Sambil menunggu mendapatkan buah sinju tersebut Tapi kemampuannya sudah sangat beda banget Dikatakan jika ia memiliki pangkat lebih tinggi dari Kaguya sendiri Dan melihat berbagai runtutan pertempurannya baru-baru ini Ishiki sendiri memang luar biasa Karena ia berhasil mengalahkan Kasin Koji dengan Sagimut sekalipun Tidak hanya itu saja Ishiki ini dengan sisa 20 jam saja ini masih tetap tenang Dan yakin ia berhasil mendapatkan wadah tersebut Lalu pertempurannya yang kedua dengan Naruto dan Sasuke sama saja Kedua shinobi andalan kita ini Tidak bisa mengalahkan Ishiki dan Sasuke sepenuhnya Bahkan Sasuke terlihat sangat lemah sekali Di hadapan Otsusuke tersebut Naruto memang masih terus memberikan perlawanan Apalagi yang terbaru ini Sebenarnya sempat membuat Ishiki bergoyah Karena dari 20 jam sisa hidupnya Naruto berhasil menurunkan drastis menjadi 30 menit Kemudian dengan serangan bertubi-tubi Ishiki tinggal 10 menit lagi sisa hidupnya Namun angin dan keberuntungan masih memihak kepada Ishiki pada akhirnya Di momen akhir ketika Naruto menurun drastis kekuatannya Ia menyudutkan Hokage dan menyadari satu hal Jika Naruto dan Kawaki bisa terhubung satu sama lain dengan chakra yang ada dalam lengan Kawaki tersebut Ishiki sudah datang ke medan pertempuran Jadi memang bakal menarik jika Ishiki bisa kembali menanamkan karmanya kepada Kawaki Pasalnya jika mengacu dalam episode 0 sendiri Kawaki sendiri melawan Boruto dengan karma baru yang menyala Apakah ini benar Ishiki yang mengendalikan tubuh Kawaki Atau ini memang Kawaki sendiri Orang-orang lebih beranggapan jika Kawaki menjadi wadah seorang Osusuki Tapi kalau ngomongin soal episode 0 awal lalu Selain karma, Kawaki juga kembali mendapatkan tangannya Dan itu jelas bukan tangan buatan Naruto Sepertinya chapter ini juga memberikan kejelasan Pertama, kata Suke mengatakan hal penting Ketika Amado bertanya kepada Kawaki Karena ini tangan palsu Mastinya sangat sulit untuk bekerja kepada Kawaki Dan belum tentu cocok juga Dimana kata Suke juga mengatakan Jika tangan itu hanya khusus dibuat untuk digunakan Nana Daime Jadi itu hanya merespon cakranya Namun Nana Daime telah membagi cakranya dengan Kawaki Agar tangan itu berfungsi sepanjang waktu Dan dia pada dasarnya terus menerus mengirimkan cakra kepada tangan tersebut Sehingga Kawaki tetap bisa menggunakannya Amado yang mendengar ini kaget Apa tidak ada kata akhir dari kemurahan hati si Tuan Hokage Namun sebenarnya ada yang menarik disini Dan kedua dari Amado sendiri Ketika Sumire bertanya Apa kau bisa mengembalikan tangan kanannya Tuan Amado Disini Amado mengatakan tentu saja Itu akan jadi tugas pertamaku setelah semua kekacauan ini selesai Dia akan langsung menjalani pemeriksaan Nah mungkin gak nih Jika episode 0 Kawaki menggunakan tangan asli tersebut Karena Amado sudah menyembuhkannya Memang chapternya belum menjelaskan tentang semua itu Namun jika memang benar nantinya Kawaki ditanamkan karma oleh Shiki Dan di episode 0 Kawaki mendapati tangannya lagi Kami pikir Amado harus meminta persetujuan petinggi desa Untuk melakukan hal sepenting ini Kepada orang yang menyimpan kekuatan monster Dan dianggap sebagai wadah paling berbahaya untuk saat ini Kisah tentang wadah ini tentu akan semakin populer di era buruto Apalagi di tangan masa Shiki Shimoto sendiri Yang mempopulerkan kisah awal soal wadah Di era-era fusi tensei-nya Orochimaru waktu itu Dan sekarang ini adalah cerita tentang karma Jadi itulah tentang kondisi 10 menit berharga Shiki yang bisa membalikan keadaan Dan membuat banyak hal terjadi Salah satu yang paling mengkhawatirkan dengan dipanggilkan Kawaki melalui portal Dimensi tersebut ke medan pertempuran Hmm... Bagaimana menurut pendapat kalian? Oh iya, kita mohon-mohon juga nih Kalau kalian mau beli produk anime macam jaket, kaos, dan lain-lainnya Kalian bisa kunjungi official marketplace kami Namanya Daftar Review TV Shop Nah ini udah tersedia di Tokopedia serta di Shopee Dan untuk akun Instagramnya Kalian bisa kunjungi dengan nama Hanzomaru.id Nah ini untuk akun Instagramnya Dan bagi kalian yang yang custom case HP Mau desain anime atau produk apapun Kalian bisa kunjungi akun Instagramnya Dengan nama drtv.customcase Informasi selengkapnya kalian bisa cek disini Kalian bisa javri disini Dan kita sudah taruh link semuanya Di deskripsi video Daftar Review TV Oke, kita lanjut pembahasan Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like dan subscribe Jika menurut kalian video kami bermanfaat Sampai bertemu di video selanjutnya And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax